Di sebuah desa fiktif bernama Wanagali, terdapat seorang petani yang ingin anaknya menjadi seorang priai. Anak tersebut bernama Wage. Berkat bantuan dari seorang priai yang tidak sungkan bergaul dengan kaum petani, Wage bisa bersekolah dan tinggal di rumah Doroseten sebagai tukang bersih-bersih. Kemudian, dia mengganti namanya menjadi Sastro Darsono yang diusulkan oleh Doroseten. Di sekolah, dia sering dikucilkan karena dia seorang anak petani. Tapi Darsono tetap semangat untuk bersekolah, hingga akhirnya dia berhasil menjadi guru tetap di sekolah Opsziner. Sekolah Opsziner adalah sekolah yang dikendalikan oleh Belanda, dan ada beberapa orang pribumi yang menjadi antek-anteknya. Hingga beredar kabar bahwa kepala sekolahnya berlangganan koran Medan Priai. Koran tersebut sangat dikecam keberadaannya oleh Belanda karena berisi tentang semangat perjuangan untuk memajukan kaum priai. Dan akhirnya, kepala sekolah tersebut diberhentikan dari jabatannya. Kemudian, Darsono ditunjuk untuk menepati posisi tersebut. Pada awalnya, Darsono tidak mau. Tetapi, berkat nasihat dari Doroseten yang bercita-cita ingin memajukan kaum priai serta terbebas dari kendali Belanda, Darsono akhirnya mau menerima jabatan sebagai kepala sekolah di sekolah Opsziner. Karena ia ingin membalas budi Doroseten. Lalu, akibat pengaruh dari Belanda, Darsono mulai meragukan cita-cita Doroseten. Tetapi, Doroseten tetap menyuarakan semangatnya dengan gagah berani untuk memajukan kaum priai dan terlepas dari kendali Belanda. Lalu, apakah Darsono tetap meragukan Doroseten dan berhasilkan Doroseten memajukan kaum priai dan terlepas dari pengaruh Belanda? Saksikan kisah selanjutnya di novel Para Priai karya Umar Kanyang yang tersedia di toko buku terdekat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!